Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang hadirin dan pemirsa JTV dimanapun Anda berada Senang sekali saya Oya Bukhari dapat hadir menyapa Anda Dalam program Bincang Siang Persembahan dari BKKBM Provinsi Jawa Timur Bersama dengan DPR RI Dan pada kesempatan siang kali ini topik kita yaitu Peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah stunting Dan disini kita hadir bersama dengan para hadirin dari Kecamatan Tegal Gelimo Banyuwangi Akan kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak Ibu hadirin sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian ya Baik untuk menambah rasa semangat kita, rasa bahagia kita Saya kasih salam untuk Bapak Ibu sekalian ya Salam BKKBN Berencana itu keren Tepuk tangan untuk kita semua hari ini Dan ini Mbak Mirsa Dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini kita memiliki para narasumber hebat Yang pertama beliau ini perwakilan dari anggota komisi 9 DPR RI Yaitu Bapak Haji Anas Thohir Akan kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Bapak Anas Waalaikumsalam Mbak Uya yang baik hati Baik, alhamdulillah bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, cerah seperti cuacanya Mbak Alhamdulillah sehat dan cerah seperti cuacanya Baik, untuk selanjutnya narasumber kita ini perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur Yaitu Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM Beliau ini sebagai kepala perwakilan BKKBN Jawa Timur Akan kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Mbak Uya Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat selalu Ibu ya Dan untuk narasumber yang ketiga Beliau ini perwakilan dari OPD Kabupaten Banyuwangi Yaitu Ibu Henrik Setior ini APMSI Beliau ini menjabat sebagai kepala dina sosial pemberdayaan perempuan Dan keluarga berencana Kabupaten Banyuwangi Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak ya Alhamdulillah sehat selalu Ibu ya Baik hadirin dan pemirsa Sesuai dengan tema kita Yaitu peningkatan peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah starting Langsung saja kita tanyakan kepada perwakilan anggota Komisi 9 DPR RI Yaitu Bapak Haji Anas Tohir Baik Bapak Haji Anas Tohir Akhir-akhir ini beberapa penelitian menunjukkan Bahwa peran ayah dalam pengasuhan anak Berpengaruh terhadap perkembangan anak Bagaimana pendapat Bapak Mengenai hal ini Bapak? Ya benar Mbak Oya Saya kira memang Peran ayah Punya pengaruh sangat besar Terhadap tumbuh kembangan anak Jadi sudah bukan zamannya lagi Ayah hanya mengambil peran tunggal sebagai pencari nafkah Lalu menyerahkan seluruh pekerjaan rumah kepada istri Padahal Peran kemengasuhan ayah terhadap anak-anak ini memiliki dampak sangat positif Terhadap tumbuh kembang anak bukan hanya secara fisik Tapi juga bisa meningkatkan kecerdasan anak Jadi basisnya ini riset Jadi kalau Bapak mengambil peran tunggal sebagai pencari nafkah saja Itu basisnya tradisi Berpuluh-puluh tahun kita hidup seperti itu Sehingga kadang-kadang pada zaman saya dulu Hubungan anak dengan ayah itu berjarak Cenderung takut Sehingga tidak terbangun hubungan emosional yang positif Sehingga pertumbuhan kecerdasannya juga tidak seperti yang diharapkan Nah kalau peran ayah Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Ini basisnya Basis riset Basis literasi Basis ilmu pengetahuan Bahwa ternyata berdasarkan berbagai riset yang dilakukan oleh banyak lembaga Kepengesuhan ayah itu berpengaruh terhadap perilaku anak Berpengaruh juga terhadap kemampuan bersosialisasi anak Bahkan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental si anak Itulah karenanya Bapak-bapak yang hari ini hadir Bapak calon bapak yang sebentar lagi jadi pengantin Sebaiknya ke depan Itu melibatkan diri dalam kepengasuhan anak Baik secara fisik maupun dalam konteks hubungan-hubungan yang lain Secara fisik tidak mesti harus dilakukan sebagaimana pekerjaan ibu Tapi minimal membantu pekerjaan teknis Jadi kalau ibu harus ngendong anak Sesekali kita ngendong Itu juga ternyata punya pengaruh emosional yang sangat-sangat baik terhadap pertumbuhan anak Begitu Mbak Baik Bapak, mungkinkah ke depan akan dibuat suatu aturan-aturan Untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan sendiri Bapak Saya kira sudah waktunya untuk dikaji Sebab kalau membuat sebuah perundang-undangan itu memang perlu proses panjang Kita perlu dengar suara masyarakat Kita perlu diskusi dengan akademisi Kita bicara dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat Tapi jika ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting Untuk dibuatkan undang-undang Pasti DPR akan segera mempertimbangkan itu Baik Bapak, terima kasih Jadi perlu diingat tugas ayah tidak hanya untuk mencari nafkah saja Jadi perlu pendampingan terhadap anak Terhadap pengasuhan anak Untuk apa? Untuk meningkatkan perilaku anak yang lebih baik Untuk kemampuan sosialisasi, fisik dan mentalnya yang lebih baik lagi Baik pemirsa dan hadirin Untuk selanjutnya kita bakalan tanya Kepada perwakilan BKKBM Provinsi Jawa Timur Mengenai bagaimana sih strategi yang dilakukan BKKBM Provinsi Jawa Timur Untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan Jadi pemirsa jangan kemana-mana setelah jedaya yang satu ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!